Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli baik, saya hari ini akan menjawab pertanyaan salah satu teman yang bertanya maksudnya, perlukah reseller untuk membangun brand ya, jawabannya begini ada dua, yang pertama saya clearkan dulu apakah yang dimaksud dengan membangun brand itulah membuat logo kalau pertanyaannya jadi begini perlukah reseller membuat logo dan perlukah reseller membuat brand, membangun brand itu adalah dua hal yang berbeda, dan ini ada harus membedakannya, dan yang saya maksud disini adalah bukan membuat logo tapi bagaimana membangun brand atau positioning dari reseller itu yang kedua, jawaban kedua perlukah reseller membangun brand, jawaban keduanya adalah tergantung visi Anda ke depan bagaimana apa yang dimaksud dengan visi apakah Anda mau cuma jualan gini-gini aja, ataukah Anda ingin reseller ini jualan Anda membesar, sehingga berdapat menjadi sebuah bisnis yang membesar nah ini tergantung dari visi Anda kalau memang mimpi visi Anda cuma, yaudah gini aja udah cukup yaudah, nggak perlu bikin nggak perlu bangun brand, lakuin aja yang seperti sekarang kalau visi Anda saya ingin membangun bisnis ini jadi lebih besar dari reseller dan ke depan saya ingin membangun sebuah bisnis saya ingin membangun sebuah brand kalau misalnya Anda menjawab iya, saya ingin membesar saya ingin bangun reseller ini menjadi sebuah bisnis yang lebih besar nah pertanyaan berikutnya gimana nih caranya membangun brand tapi nggak butuh banyak dana gimana sih membangun brand tanpa menguras dompet kalau jawaban Anda iya, tonton video ini sampai selesai oke, contohnya begini ada dua reseller nih dua-duanya reseller ya yang pertama namanya Dodol oke, apa aja tuh yang dijual sama si Dodol ini Dodol ini juga jualan wadu, jualan kerudung, jilbab juga jualan buku anak nah, si Dodol jualan ada di grup WhatsApp share tuh tiap hari saya jualan buku loh saya jualan madu loh saya jualan jilbab loh nah, share tuh tiap hari tuh di grup grup WhatsApp itu si Dodol reseller kedua namanya oke nah, si oke ini jualan spesifik madu aja tiap hari memang posting tentang madu kegunaan fat madu gimana cara membandingkan madu asli dan madu yang palsu tiap hari posting di grup WhatsApp tentang madu saja yang pertama Dodol yang kedua adalah si oke dalam jangka waktu yang cukup panjang kemungkinan besar orang akan lebih ingat bahwa kalau saya butuh madu saya akan hubungi si oke kenapa? karena si oke hanya fokus jualan madu saja nah, itu yang dimaksud dengan membangun brand tentukan dulu posisioningnya fokus satu saya ingin dikenal sebagai penjual madu saya ingin dikenal sebagai reseller penjual jilbab saya ingin dikenal sebagai reseller penjual buku anak nah, anda tentukan dulu posisioning anda itulah yang disebut dengan membangun brand bukan membuat logonya mungkin orang yang butuh madu tidak butuh hari ini mungkin butuhnya next time tapi waktu anda sudah tidak posting mungkin saya mau beli madu ingatnya siapa? ya kemungkinan besar ingatnya masih oke kenapa? karena dia yang konsisten dan continue membangun bahwa saya penjual madu oke jadi kesimpulannya adalah fokus untuk tentukan posisioning anda wah, mas Dudi gimana nih cara menentukan posisioning? ikuti workshop saya creating brand blueprint selama 2 hari untuk bagaimana menentukan step by step menentukan posisioning yang aplikatif untuk bisnis UKM dan membangunnya tanpa modal yang cukup besar sampai ketemu di kelas saatnya reseller naik kelas